Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Yang Mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntutmu, yang terhormat para penasihatku, melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dalam nota pembelahan pribadi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikitpun menginginkan, mengedaki, merencanakan, kita mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum Nofriyansah Yusuf Utaparet. Sama sekali saya tidak pernah mengetahui, ada rencana pembunuhan terhadap almarhum Nofriyansah Yusuf Utaparet. Saya tidak pernah melakukan perbuatan, bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa almarhum Nofriyansah Yusuf Utaparet. Saya penuntutmu meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan keputusan yang satu-satunya bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya, dan setelah keluarga saya. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencari kebenaran dalam persidangan ini seharga pada fakta dan putih-putih yang ada. Saya berdoa kepada Allah SWT supaya Majelis Hakim yang mulia terkenal menerima pembelian saya pembelian yang saya ajukan, pembelian yang akan disampaikan oleh penasihat hukum saya. Membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan setelah memulihkan segala hak saya dalam kemampuan kedudukan setelah harga dan matahari saya. Demikian pembelian pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Dari Hutan Salim Bajam Bang Kejagung, sama saya pedagwaan dan kiri salibu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.